Transaksi non-tunai kini makin populer di masyarakat. Aplikasi transaksi non-tunai True Money mengait salah satu penyedia pembayaran melalui QR Code, AutoPay. Dengan begitu, pengguna True Money kini bisa melakukan transaksi non-tunai di seluruh merchant yang bekerja sama dengan AutoPay. Sebagai pemegang izin untuk uang elektronik dan pengiriman uang di Indonesia, True Money memberikan layanan berupa alat pembayaran. Alat pembayaran tentu butuh merchant dengan metode pembayaran yang sama. Maka, kerjasama ini dinilai sangat menguntungkan dalam membangun ekosistem uang elektronik. Jadi tentu saja bagi True Money, kerjasama dengan AutoPay ini memperluas jaringan merchant yang dapat menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan True Money. Jadi daripada True Money effort untuk melakukan akusisi merchant dengan menggunakan partnership ini, seketika jaringan merchant True Money bertambah secara otomatis. Bagi AutoPay ini juga kerjasama yang sangat strategik, karena kita sebagai jaringan merchant, kita juga membutuhkan pelanggan yang menggunakan uang elektronik untuk bertransaksi. Saat ini, AutoPay sudah melayani lebih dari 650 ribu merchant di Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Namun yang bisa menerima transaksi uang elektronik hanya 50 ribu merchant, terutama modern retail seperti KFC, Warung Abnormal, Jogja Department Store, dan Elevania untuk e-commerce. Meski begitu, laju transaksi elektronik ke depannya diharapkan semakin baik. Kompetisi uang elektronik ini kan makin lama makin seru kalau kita lihat ya. Makin ada Gopi, ada Ovo, dan teman-teman yang lain ya. Jadi intinya adalah kita membangun ekosistem itu nggak mudah. Karena membangun ekosistem itu butuh dana yang besar, butuh konsistensi, dan butuh komitmen. Dan sebagai regulatory, seharusnya Bank Indonesia lebih banyak mendukung. Karena tetap melihat gini, Bank Indonesia tetap harus memonitor. Karena yang namanya transaksi elektronik ini rawan dengan yang namanya fraud, lalu hacker, dan lain-lain. Jadi butuh monitoring yang sangat ketat sebenarnya. Tapi untuk regulasi kayak misalnya merchant diskon rate, misalnya satu merchant harus menerima banyak alat pembayaran, jangan cuma satu, jangan tidak boleh ada eksklusivitas. Nah, itu mungkin yang harus digalakkan oleh Bank Indonesia. Meski dihantui resiko keamanan, dengan pengawasan yang ketat, transaksi elektronik diharapkan bisa menjadi metode transaksi yang masif ke depannya. Karena dengan jaringan internet yang semakin baik, transaksi elektronik dinilai lebih mudah dan efisien bagi konsumen. Diana Syarah, Hari Amijaya, Jakarta